Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Melita Hiram Dengan NIM 1807-03-040 Saya disini ingin meringkas webinar Yang diberikan oleh delsan saya Yaitu Bapak Ilham Zobani FSI Dari mata kuliah ekologi perairan Jadi disini saya akan meringkas materi yang pertama Yang dibawakan oleh Bapak Farid Kamal Muzagi Yaitu tentang status dan keanekaragaman hutan mangrove yang ada di Indonesia Jadi mangrove adalah sekumpulan tumbuh-tumbuhan dikoti doneae Dan letak monopotil monopotile doneae Mereka itu terdiri atas jenis tumbuhan yang mempunyai Hubungan taksonomi sampai taksaletak Tetapi mereka berdua mempunyai kesamaan adaptasi makologi dan fisiologi Terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut Kemudian nota mangrove itu sendiri adalah Hutan yang tumbuh pada tanah alupial di daerah pantai dan sekitar muara sungai Yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan dicirikan oleh jenis-jenis pohon Dan dicirikan oleh jenis-jenis pohon yaitu Apicenia, storineofadia, rhizopora, brumoira, lumnizera, silokarpus, dan nila Kemudian karakter dari mangrove itu sendiri yaitu tumbuhan di area ekumulasi sedimen dan membantu stabilitas sedimen Komposisi jenis flora yang khas dan terspesialisasi untuk hidup pada kondisi yang ekstrim Yang dimaksud dengan kondisi ekstrim itu sendiri yaitu Termaksud ke dalam faktor salinitas, faktor subtrat yaitu Kandungan organik, kandungan oksigen, dan kandungan pH atau keasamannya Kemudian disitu ada juga faktor pasang surut Kemudian juga ada adaptasi Yang termaksud ke dalamnya struktur makrologi perakaran Struktur anatomis perakaran dan daun Kemudian modifikasi cara reproduksinya Kemudian keanekaragaman faktor keanekaragaman mangrove di Indonesia itu Tercatat 243 jenis tumbuhan mangrove yang meliputi 107 jenis pohon 9 jenis palem, 26 jenis pemanjat, 27-28 jenis pohon herban tanah, dan 44 jenis perumputan Dan 22 jenis paku-pakuan Kemudian dari 243 jenis tersebut 39 jenis pohon dan perdu termasuk ke dalam mangrove yang sejati Kemudian yaitu pengatiri yang kedua Dari Ibu Nuru Kusuma Dewi, SSI, MSC Yaitu tentang ekosistem lamun Lamun atau seagrass yaitu tumbuhan tingkat tinggi atau antopita Yang tumbuh dan hidup terbenam di lingkungan laut Yang contohnya yaitu pembuluh, berimpang, rezon, berangkar Dan berkembang baik sejarah generatif biji dan vegetatif Padang lamun atau seagrass bed Itu hamparan tumbuhan lamun yang menutupi suatu area pesisir atau laut dangkal Yang dapat terbentuk oleh satu jenis lamun monospesifik atau lebih Atau mixed vegetation Dengan kerapatan tanaman yang padat, sedang, atau jarang Kemudian ekosistem lamun atau seagrass Satu ekosistem organisasi ekologi padang lamun Di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik Komponen abiotik hewan dan tepuhan Biodiversitas lamun di dunia Di dunia itu terdapat 60 jenis 60 jenis yang terdiri atas 2 suku dan 12 marga Kalau di Indonesia terdapat 15 jenis yang terdiri atas 2 suku dan 7 marga Itu contohnya ada Enhalus akuroides, Thalassia epicili, dan Cimodesia rotundata, dan Serulata Kemudian pematerian ketiga yaitu tentang ekosistem terumbu karang Terumbu karang Itu pembicaranya yaitu oleh Dr. Roli Isfalus Kasana Ekosistem terumbu karang itu sendiri yaitu ekosistem yang dibangun oleh biota laut penghasil kapur Terutama oleh hewan karang Bersama-sama dengan biota lain yang hidup di dasar laut maupun kolomai Hewan karang yang merupakan penyusun utama terumbu karang yaitu kolip dan skeletor Terumbu karang yang ada di Indonesia Letak Indonesia yang berada di kawasan segitiga terumbu karang dunia Sebanyak 569 jenis karang yang terletak dalam 82 genus karang disumpai di Indonesia Dan 53 persen lainnya itu terdapat di dunia Kondisi keseluruhan terumbu karang di Indonesia adalah 6,39 persen itu sangat baik 23,40 persen itu baik 35,06 persen itu cukup Dan 35,18 persen itu jenis Jadi dapat disimpulkan kondisi keseluruhan terumbu karang di Indonesia itu Masih belum baik Sekian dari rikasan saya Lebih dahulu saya memahas Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh